Ya, sebenarnya untuk konteks utang luar negeri kita harus melihat ini dalam kursi yang balance. Dengan ekonomi yang masih tumbuh 5%, nomor 3 di dunia, maka kemudian pilihannya adalah pemerintah menerbitkan hutang. Tentu hutang dalam batas tertentu masih sangat wajar. Namun bagaimana caranya, bagaimana pemerintah ini bisa meningkatkan kualitas daripada portfolio investment ini. Menentukan batas bacara hutang pemerintah kita, apa yang Anda lihat di sana? Sebenarnya kita sudah punya aturan-aturan yang cukup konservatif, misalnya tidak boleh lebih dari 3% PDB. Sehingga batasan-batasan itu menjaga kemudian otoritas fiskal untuk tidak melewati, crossing the line. Dan itu menurut saya positif. Di sisi lain kita juga harus melihat bahwa pemerintah sedang menggulirkan deregulasi dalam hari ini. Akan lebih kencang lagi di periode kedua Pak Jokowi ini. Kita dengar bahwa akan ada reformasi perpajakan yang merubah secara cukup banyak dari tarif pajak. Sehingga diharapkan tidak hanya dalam bentuk portfolio namun juga menjadi foreign direct investment. 10,3% kalau kita lihat di Juli utang luar negeri Indonesia naik dari pemerintah dan juga swasta. Apa yang Anda lihat di figure 395,3 miliar dolar Amerika Nekis. Masih menakar seberapa amankah utang pemerintah meskipun tadi tidak akan crossing the line 3% dari PDB. Tapi arahnya, sinyal-sinyalnya akankah semakin mendekat ke angka-angka tadi crossing the border dan crossing the line. Ya memang karena memang hutang ini kebutuhan yang diperlukan oleh korporasi untuk investasi. Sisi positif yang lain, sisi the side of the coin adalah ketika korporasi berhutang maka dia punya harapan bahwa hutang ini akan bisa dikembalikan. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tapi juga perlu waspada untuk bagaimana caranya ini memanage. Kan bukan berarti tidak boleh berhutang, tapi mengelola hutang. Dan asumsinya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kalau dari sisi impor misalnya kita lihat barang konsumsi Anda jadi catat turun, itu kan artinya sebetulnya kita bisa melihat bahwa kebutuhan akan impor juga tidak sebesar yang di... 10,7 persen Mas Isan, import barang konsumsi kita untuk periode Agustus. Import dari Tiongkok juga turun di 358,7 juta USD. Apa yang terefleksi di Agustus kemarin? Ya kesemua data ini berbicara bahwa ekonomi kita melemah dan kita perlu melakukan kembali deregulasi, melakukan kembali perbaikan-perbaikan struktural. Karena hanya dengan perbaikan struktural kemudian ekonomi kita bisa selamat dari resesi global ini. Orang banyak berpikir bahwa, ya kita tidak tahu ya, banyak berpikir Amerika akan segera masuk resesi, tapi kita juga masih banyak global uncertainty yang belum ini. Maka yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga sektor swasta, tentunya adalah bagaimana mewaspadai spillover daripada global uncertainty ini. Dari utang luar negeri pemerintah kita kaitkan dengan posisi Cadef kita hingga yang terakhir. Apa yang Anda lihat perjalanan dari Cadef kita, potensi gerusan ke Cadef di tengah sentimen resesi yang membayangi tadi. Meskipun belum firm akan resesi di tahun depan. Ya, tentu saja kita mesti waspadai, tapi saya yakin pemerintah dan Bank Indonesia setelah selama ini sudah berkoordinasi dengan baik, sehingga kalaupun cadangan defisial kita menurun, kita bisa balik lagi dalam posisi-posisi setelah beberapa waktu. Setelah tentu menggulirkan paket stimulus atau paket kebijakan ekonomi yang berikutnya. Dari periode Agustus yang surplus tipis 85 juta dolar Amerika Serikat, proyeksi Anda hingga tutup tahun dan total defisit kita seberapa masih bisa terjaga? Lebaran defisitnya, meskipun most likely masih defisit tentu saja. Sudah di miliaran dolar Amerika Serikat, 1,81. Kalau saya rasa siklusnya memang dengan surplus ini kita punya harapan sampai akhir tahun akan tetap surplus. Walaupun year on year kita melihat ada pelambatan, tapi saya masih cukup optimis bahwa ekonomi kita akan tumbuh 5%. Bukan sesuatu hal yang sulit untuk bisa tumbuh seperti itu, karena beberapa tahun ini juga kita sudah tumbuh segitu. Tinggal bagaimana kita menatap medium term ini, sampai 2020-2024, apa yang bisa dilakukan supaya tidak terperangkap di pertumbuhan 5% ini. Menurut saya penting supaya kita bisa segera keluar dari perangkap pertumbuhan 5% ini. Terima kasih.